Charles Budi Doku yang tiba di kantor Panawaslu, Kota Gerontalo, Senin sekitar pukul 1 siang ini langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Kedatangan pelaksana tugas Wali Kota Gerontalo guna dimintai klarifikasi terkait tugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Martin Taha pada awal Februari lalu. Usai menjalani pemeriksaan selama 3 jam lebih kepada wak media, Budi Doku menjelaskan terkait pemanggilan dirinya oleh Panawaslu, Kota, hari ini. Budi Doku mengatakan dirinya memenuhi panggilan Panawaslu untuk dimintai keterangan terkait laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Martin Taha. Karena memang seperti diketahui, calon inkamban yang maju pada pil wakku dilarang untuk memberikan bantuan serta melakukan mutasi ASN 6 bulan sebelum melakukan pendaftaran pil kada. Ada aduan tentang apa, masalah, kan para calon itu terutama inkamban itu tidak bisa melakukan kewenangan-kewenangan, tidak bisa memberikan bantuan, tidak bisa memindahkan ASN honorer 6 bulan, pas pendaftaran 6 bulan sebelumnya. Budi Doku menambahkan pil kada 2018 merupakan dasar atau fondasi untuk demokrasi di kota Gorontalo 5 tahun ke depan dan langkah awal untuk pemilu serentak di tahun 2024. Sebelumnya Panawaslu, Kota, sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor yakni Adan Dambea beserta 15 orang saksi fakta yang dihadirkan dan Martin Taha selaku terlapor. Selanjutnya Panawaslu juga akan melakukan klarifikasi kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wali Sabu, Kepala Dina Sosial, Bulog, Basarnas, Asisten 1 dan 3 Pemerintah Kota, dan Lurah Biawawo. Fazrilah Hasan, Mimosa TV, Mawartakan.